Itu bisa oleh anak milenial memang harus dijelaskan dengan rasional. Anak milenial harus dijelaskan yang begitu harus masuk akal. Saya di pondok misalnya dijelaskan kenapa ada kumpulan Nazam Nahu yang dikenal dengan nama Al-Jurumiyah. Itu kan misalnya orang-orang dulu diceritakan bahwa itu penulisnya mengatakan kalau ada manfaatnya akan saya tenggelamkan. Nanti kalau ada manfaatnya pasti kembali lagi. Ternyata dihanyutkan berkali-kali tetap kembali. Itu cukup misalnya. Terus tentang bagaimana orang yang agak sedikit sombong sama gurunya. Terus apalannya hilang. Misalnya di dalam Nazam Al-Jurumiyah itu kan ada. Kenapa ada Nazam? Tambahan dua. Ada watak tadirudom begoy risuk tinfa ikutan Al-Jurumiyah. Kemudian ada wawabisab kinha izun tafdila muktaw jibun sana iyal jamilah. Itu kan berawal dari patak tadirudom begoy risuk tinfa ikutan al-fiata penuh mukti. Terus apalannya hilang. Nah orang milenial sekarang apakah ketika dijelaskan seperti itu masih bisa? Nah itu dalam dakwah itu begitu. Saya mencoba menjelaskan sesuatu dengan cara milenial. Aja saya dibully oleh orang. Gimana? Saya sudah punya pengalaman. Anak milenial gak bisa terima. Gak bisa terima dengan penjelasan-penjelasan begitu. Tapi coba kita mulai berbicara. Anak milenial itu membayangkan nabi bisa jadi kayak avatar. Bisa jadi kayak X-Men gitu. Memahamkan mujizat itu anak milenial kan? Seperti X-Men. Seperti avatar. Kalau gak hati-hati menjelaskannya. Dikira nabi itu sekelas avatar. Sekelas X-Men. Sekelas Avenger. Itu lah. Itu anak milenial. Kan gitu. Menjelaskan nabi dulu Israel Me'erot. Gambarnya karena Nabi lupa dengan jumlah-jumlah ini. Maka kemudian oleh Malaikat Jibril. Di dalam kitab kan dijelaskan. Gambar hidup dibawa kehadapan Rasulullah. Anak milenial mikir. Oh siaran langsung dong. Itu gimana coba? Kok kayak siaran langsung? Gitu. Ini kan. Makanya. Contoh sekarang misalnya. Orang berbuat baik. Berbuat buruk. Dicatat. Yang nyatat Malaikat. Kenapa? Karena manusia lahir. Terdaftar. Dalam sebuah. Dalam sebuah. Catatan besar. Terhubung dengan namanya. Laukhil Mahfud. Nah anak milenial memahaminya. Kok kayak Anu ya? Kok kayak Telkomsel. Atau kok kayak provider-provider Anu. Gitu. Nanti kalau SMS ada catatannya. Kalau telepon ada catatannya. Ini bisa dijelaskan. Makanya orang bisa kirim doa. Karena ada kartunya. Manusia punya kartu namanya nyawa. Handphone punya kartu namanya chip. Nah itu makanya nyawa juga bisa dikirimi doa. Seperti chip bisa dikirimi pulsa. Kan gitu. Cara-cara milenial kayak gitu kita jelasin. Saya menjelaskan sesuatu. Yang kemarin ada anak-anak milenial intelektual itu. Dia menanyakan ke saya. Kiai. Apa yang menurut Kiai. Apakah Kiai bisa membuktikan. Islam yang paling rasional itu apa. Apa mau saya jelaskan Tuhan. Saya gak jelasin Tuhan. Saya jelaskan Islam itu yang paling rasional itu ada. Apa Kiai? Ada. Apakah zaman Rasulullah itu sudah ditemukan teleskop. Saya bilang begitu. Apakah zaman Rasulullah sudah ada yang namanya ilmu bumi bulat atau belum ada. Tapi Islam sudah mengajarkan sholat girhana. Sholat girhana itu adalah sholat yang paling rasional. Kok bisa Kiai? Islam yang sholat yang paling rasional itu sholat girhana. Rukuknya dua kali. Nah kenapa harus rukuk dua kali? Karena kalau kita rukuk sekali itu adalah 90 derajat. Nah sedangkan ketika gerhana itu posisi bumi, bulan dan matahari itu lurus. Makanya harus rukuk dua kali agar terjadi sudut 180 derajat. Nah dia baru terima. Ya ini bener ini katanya. Akhirnya mereka jadi rajin sholat. Iya kan ketika saya ditanya itu kitabnya dimana? Yang ngarang saya bilang. Saya cari dimana? Tapi itu bagi anak milenial paling rasional. Kan gitu. Contoh misalnya. Ya misalnya. Lagi ketika ditanya. Yang lain apa Kiai? Ya air zam-zam. Saya katakan air zam-zam adalah air murni dunia. Karena rumus air itu H2O. Sudutnya 124 kalau tidak salah. Nah posisi sofa, marwah, dan ka'bah itu adalah posisi yang membentuk sudut 124. Nah bagi mereka. Loh ini masuk akal? Nah ya itulah makanya Islam itu. Masa akal kalau dijelaskan yang lain? Ya bisa jalan makanya. Era-era memahami itu. Itu bukan era milenial. Itu era zaman para wali. Era-era kewalian itu. Jadi langsung ditemui gurunya. Bahasim As'ari. Belajar ikhya. Langsung diajar sama Imam Ghazali. Dalam waktu tiga hari tidur dua malam. Seperti tidur 40 tahun. Itu kan era-era itu. Era-era Syahabdil Qadir. Era-era memang era-era kitab yang kita baca. Itu adalah kitab-kitab yang disusun oleh para awliya. Tapi kan era-era sekarang. Mempelajari ilmu itu kan gak ketemu guru. Gak masalah. Itu era-era milenial ini. Belajar gak ketemu guru. Ketemu siapa? Ketemu Youtube. Dan gitu. Makanya kalau dalam ilmu. Dalam ilmu. Apa disiplin ilmu keulamaan. Memang akan ada masalah. Karena mas'ulnya ilmu tidak terpenuhi. Ketika tidak ketemu guru. Jadi konsep innama. Yaqshallah ha min aibadihil ulama. Yaqshallahnya itu gak kena. Karena gak ada. Gak terbentuk sebuah disiplin. Untuk membentuk mas'ulnya ilmu. Sifat sabar gak terbentuk. Sifat ikhlas gak terbentuk. Karena langsung belajar ilmu. Makanya ada yang mengatakan. Kalau itu terus dilakukan. Tanpa mas'ul. Maka ulama-nya menjadi ulama yang nakiroh. Bukan ulama yang ma'rifat. Nah sementara ulama itu. Dia harus berada di depan. Mimpin umat. Nah sebagai muptada. Itu harus ma'rifat. Gak boleh nakiroh. Kalau muptada itu nakiroh. Kho bar nyamuk kota. Muptada nyamuk akhor. Percaya huwa. Lu kan gitu. Itu kan ada itu. Dalam bahasa-bahasa dakwah. Itu kan ada. Nah inilah makanya. Bagi anak milenial itu butuh pemahaman-pemahaman. Mujizat. Pemahaman proses-proses besar. Tentang yang terjadi di zaman rasul. Bantuan malaikat. Bantuan malaikat. Bantuan apa. Itu ketika perang. Kamen fiatin. Qoli latin. Qolabat fiatan. Kasirotam bi'idhnillah. Bagi anak-anak yang suka Naruto. Loh kok kayak Kyubi. Kan gitu nanti dia pahamnya. Iya kan. Kayak Kyubi. Ini Kyubi. Kalau orang Jawa. Lu ada perewangan. Bahasa Arabnya ada Khaddamnya. Era-era itu. Makanya berbicara di situ. Orang harus dipahamkan. Samshul Ma'arif. Mamba'u Zulul Hikmah. Fususul Hikam. Futuhatul Mekiyah. Fusulul Hikam. Ikhya ul'ul muddin. Coba kalau berbicara tentang kitab ikhya. Imam Ghazali itu menentukan soheh tidaknya hadis. Itu ditulis dan dicium. Kalau baunya harum hadis itu soheh. Kalau baunya enggak harum berarti hadis itu mauduk. Itu makanya orang-orang yang terbiasa dengan ilmu rijalul hadis. Yang enggak terima. Imam Ghazali adalah ulama yang sesat. Maka ada yang mengatakan itu. Karena hadisnya tidak tersertifikasi dalam standar rijalul hadis. Imam Syafi'i juga sama hadis-hadisnya. Nah terus standarisasi semenjak ada ilmu rijalul hadis. Yang dipakai di zaman soheh Bukhari dan soheh Muslim. Sama ya kayak begini. Ya makanya ada yang mengatakan terus. Orang enggak tahu itu. Rasulullah tidak mengajarkan mencium muskhaf. Ya orang zaman Rasulullah. Belum ada muskhaf. Orang masih ditulis di tulang belulang. Ada yang mengatakan. Kita enggak mau pakai soheh Bukhari. Tidak mau pakai Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i tidak menggunakan hadis soheh Bukhari Muslim. Ini gimana orang hidupnya lebih tua Imam Syafi'i daripada Bukhari Muslim. Itu kan di Indonesia lagi ngetrend yang begitu-begitu. Jadi itu terkait. Itu yang bisa memahamkan adalah orang-orang dengan disiplin tasawuf. Kenapa santri itu masih paham? Karena ulama-ulama kita mengajarkan disiplin tasawuf, disiplin fakih, dan disiplin alam. Nah kalau itu hilang, nantinya cerita-cerita harus diajarkan. Tapi karena kalau enggak, Islam itu lucu nanti kalau enggak diajarkan begitu. Kan gitu buruk. Itu kayak apa gitu nanti. Naik buruk, naik apa. Anak milenial mesti diajarkan. Tapi ketika saya mencoba menjelaskan itu dengan cara sederhana, wah dibully saya. Bahkan kadang dibully oleh teman sendiri. Udah biarin aja, enggak maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.